Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankot Di acara PDKT Perbincangan dengan kehidupan tokoh Di episode yang kedua Tentunya, dengan host kita Yang tidak asing lagi Bang Baria Sinaga Silahkan Bang Baria Sinaga Sahabat Dugas TV, kali ini Ngarah sumber Kami yang sudah cukup top di cergon Inilah Yuli Apiano Silahkan Bang Baria Sinaga Sahabat Dugas TV, waktu berjalan terus Supaya tidak penasaran, langsung saja Bola kita operkan ke host senior kita Silahkan Bang Baria Sinaga Oke, terima kasih Pak Blankot Wow, luar biasa Sahabat Dugas TV Semoga dalam keadaan sehat malam hari ini Kita jadah berapa minggu PDKT Dimana Dugas TV mengajakkan event perlombaan lagu daerah Cerokon Jadi kita terfokus di sana Oke, sahabat Dugas TV Seperti yang kata Pak Blankot Malam ini, episode yang kedua Dalam program PDKT di Dugas TV Berbincangan dengan kehidupan toko Tentunya Nah, resumen kita saat ini Beliau adalah toko muda Ya Tentunya Terkait dengan olahraga Kita mau Tanya-tanya Sejauh apa Yudi Antrianto Masih muda Eh, masih Kecil Dan sampai saat ini Selamat malam Bang Selamat malam Wow Saya manggil abang ya Bang Apa aja boleh Bang Gini Orang muda Abang masih muda Betul Dan Sebagian masyarakat Cerokon Tentunya udah kenal abang Untuk pertama Bang Karena waktu berjalan Silahkan menyapa sahabat Dugas TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Mirsa Logas TVNet Dimanapun berada Selamat malam Selamat kondisi rahat Itu yang pertama Yang kedua Saya ingin mengucapkan Selamat hari Guru Oh iya Luar biasa PGR yang ke-76 Guru Bang Indonesia Maju Oh iya Luar biasa Oke Oke Bang Kita bicara santai Bang Bicara-bicara santai malam hari ini Pertama saya mengucapkan terima kasih Waktu abang yang gitu sibuk Kalau gak salah 2 bulan Kayak 1 bulan lebih Saya kontak-kontak ini Baru bisa malam hari ini Terima kasih ya Bang Terima kasih ya tim redaksi Mengucapkan banyak terima kasih Oke Bang Untuk pertanyaan Bang Bisa gak abang ceritakan secara singkat nih Seorang Yudi Aprianto Masa kecil Apakah keluarga dari kalangan terpandang Gila-gila gitu Bang Silahkan Bang Ya terima kasih Kebetulan saya lahir di Jombang Gali Jombang Gali Cilgon ya Bang Di Cilgon 47 tahun yang lalu TK saya di Karakato Steel SB saya di Karakato Steel SIP saya di SIP 1 Kebetulan saya ini anak KS Dulu bapak saya Zaman Trikora Kerja di Karakato Steel Oh Ya Kecil sampai Sampai usia sebesar ini saya Banyaknya di Cilgon SIP 1 Negeri Cilgon ya Bang SIP 1 Negeri Cilgon ya Bang Wah baru ini Oke oke Bang Oke Bang PT Cilgon Putra Mandala Perusahaan Bang ya Ya betul Oke Bang Boleh gak tau Bang Sahabat Lugas SIPRI Itu dibilang apa Bang Ya PT Cilgon Putra Mandala Ini bergeraknya di bidang Kontrol Sistem Oh Automation Jadi kami Ya mengerjakan pekerjaan engineering Di perusahaan-perusahaan kimia Perusahaan baja Dan sugar group juga Ya itulah usaha yang saya jadikan saat ini Oh luar biasa Bang kita tau Kurang lebih nih Sampai saat ini masih pandemi Walaupun sudah level 2 ya Bang ya Tentunya seorang pengusaha Berdampak tentang Pandemi COVID-19 Kepada PT Cilgon Putra Mandala Sejauh apa Bang Tantangan yang dirasakan Di dalam pandemi Pastinya Semua pengusaha Di Cilgon Merasakan Dari Pandemi ini Tetapi Ya sejauh ini Sopar-soput lah Jadi usaha saya tetap jalan Walaupun tidak Tidak seperti Sebelum pandemi Jadi Alhamdulillah Masih bisa eksis Masih bisa Berusaha di Cilgon ini Dan di beberapa daerah juga Saya coba untuk Join ke sana Oh luar biasa Artinya tetap Landai berjalan gitu ya Bang ya Ya Agak turun Tapi ya tidak terlalu drop lah Oke luar biasa Bang Masih muda Organisasi Tentunya banyak Yang dipegang Bagaimana Abang mengatur waktu Kepada keluarganya Bang Ya sejauh ini Keluarga saya Men-support sih Apa yang saya lakukan Asal itu ke hal yang positif Artinya Keluarga memberikan Support Memberikan saya Ya terutama orang tua Istri saya Anak saya juga Sangat men-support lah Karena Ya itu Tugas saya Sebagai Putra daerah Sebagai Ya warga Cilgon Untuk Untuk bisa membangun Kota Cilgon Walaupun tidak lewat Jatuh perperintahan Mungkin bisa lewat Jaruh-jaruh yang lain Oke Ada mau bicara sama abang nih Ya Kita coba Oke Ya oke Halo ibu Ya halo Assalamualaikum Oke Dari Badia Dugas TV Iya pak Kira-kira Dengar Kena suaranya pak Halo Ibu Malam ini Kita Kita Tolong nih Bang Yudi Dugas TV Halo 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 Oke 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 Boleh bicara sama bapak ini bu Halo Iya bun Halo Iya Nama Chelsea ya Yow Nama Chelsea Bulan untuk saya Yang nomor dua Perepuan saya kasih nama Chelsea Oke Ibu pertanyaan kita sederhana Bapak kan sibuk Bapak sibuk Organisasi banyak Sejauh ini Perasaan ibu Untuk mengatur keluarga Sejauh apa Ibu melihat Sosok dari pak Abang Yudi Aprianto Ya bapak ini orang yang paling sibuk Banyak sibuk banget Dan memikirkan banyak orang pak Tentunya ibu mendukung ya Sangat mendukung Sangat mendukung Luar biasa Boleh bu Kata-kata semangat Buat bapak Ya kata-katanya Yang penting Jaga kesehatan Dan terus Berjuang Untuk Masyarakat luas Dan berguna Bagi masyarakat Amin Amin Makasih ya bu ya Makasih Selamat istirahat ya bu Oke bang Luar biasa Tadi pertanyaan saya kan Bagaimana abang mengatur Tentunya tadi langsung kita team kreatif Menghubungi Ibu istri dari abang Dan sesuai Bahwa ibu sangat mendukung Luar biasa bang Waktu yang abang buat kekeluarnya Weekend atau seperti apa bang Kadang-kadang weekend juga saya pakai untuk kerja Kadang-kadang kalau ada waktu sedikit Ya saya pergunakan buat Happy family lah Ya Pergi keluar Kota dengan anak istri Ya hanya Sehari dua hari mungkin cukup Kadang-kadang ya Hanya satu dua jam mungkin cukup Yang penting Pertemuan itu sangat 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 Apa ya Sangat berkualitas lah Amin Luar biasa Saya lalu ganti Dengan kesembukan yang luar biasa Masih bisa mengatur waktu kepada keluarga Tanggal 26 April Betul Bintang Saya Taurus Taurus Saya 21 April Sama bintang kita Murah hati Saya gak tahu Lembur Gak tahu Benyayang Menurut Google bang Saya biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Luar biasa Oke bang Ini kembali Mungkin Tidak asinglah di di Kota Ceregon Isunya Informasinya Kabarnya gitu Bahwa Abang Yudi Apianto Adalah CEO Ceregon Benar gak bang Betul Berapa tahun bang Kurang lebih 10 tahun 10 tahun Dari 2012 Memang hobi olahraga bang Betul Saya Dulu pemain sepak bola Jadi passion saya dulu sepak bola Ya hobi Kebetulan saya ada uang Ya saya coba buat klub Ya jadi seperti itu Pengalaman yang menarik bang Tantangan untuk abung 10 tahun di Ceregon United bang Banyak suka dukanya lah Tapi tentunya banyak-banyak sukanya Ya dukanya 2017 Ya ada sedikit problem Tapi itu bisa kita lalui dengan baik Ya Allah juga tidak tidur lah Kita berusaha dengan baik Karena kita ingin Enggak juga sepak bola Amin Tapi kondisinya pada saat ini Saya kurang juga kurang Ya kondisi pandemi juga agak sulit Buat saya untuk bisa tetap eksis Makanya dari itu Saya coba akusisi gitu kan Tapi ya Mudah-mudahan masyarakat Mengerti Paham Karena cukup berat Mengurus klub sepak bola Memiliki klub sepak bola Seperti saya Pemusaha kecil di kota Cilegon Itu Ya buat saya cukup berat lah Kalau tidak kita bisa Ya saya bisa 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 banggur Kalau kata kasar ya Tapi saya sudah berusaha Sekuatan agar saya Ya itulah Keadaannya seperti ini Ketika kompresi Pesman Saya melihat di untuk Apa meledaskan air mata Itu spontanitas atau apa? Ya Mungkin banyak masyarakat yang Bicara itu Hanya air mata buaya gitu Tapi Cewi itu saya yang melahirkan Saya yang membuat Saya yang melahirkan Saya yang membiayai juga Jadi Banyak sukan-dukan yang saya Saya hadapi Tentunya Keluarga Orang tua Semua saya tinggalkan Buat sepak bola Hampir ya 7-8 tahun Saya Hidupan saya dengan sepak bola Bekerja Sepak bola Bekerja rumah Hanya itu saja Ya Begitu harus saya lepas Begitu berat Tapi itulah Realitas yang harus saya hadapi Ya Saya ibaratkan Pernah saya bicara pada saat itu Cewi itu ibaratnya Seorang anak laki-laki Berumur 9 tahun Dia berjuara Berumah kota Tapi dia sakit Dia sakit Sakit itu tidak Bukan sakit biasa Sudah di ICU Tapi saya harus selamatkan Tim ini Harus saya selamatkan Klub ini Biar Agar semuanya juga Tidak ada yang tersakiti lagi Saya tidak mau juga Merepotkan siapa-siapa Saya tidak mau juga Nanti jika ada apa-apa Saya lagi disalahkan Saya tidak mau Menjadi Apa ya Menjadi Menjadi Duri Saya mau semuanya baik Saya mau semuanya juga Settle Semuanya jadi oke lah Jadi itu lebih keputusan Yang saya ambil Sebagai Pemilik lo Sebagai CEO Inilah yang terbaik Buat hidup saya Ya Setelah Setelah Cew saya Aposisi saya Sekarang bisa mulai lagi Berhidupan baru Saya mulai lagi Untuk berusaha lagi Memperbaikkan kehidupan saya Yang selama ini Ya saya habiskan Buat sepak bola Dan Ya itu buat sepak bola Terutama Tapi Yang paling penting 2012 Hingga Sampai 2020 Saya sudah bawa harum Nama Cilgo Amin Berapa Berapa Berjuara saya Torehkan disitu Ada juara Juara Tiga Di regional Banten Oh Juara Satu Di Divisi Satu Nasional Juara Satu Di Divisi Satu Nasional Juga Tiga kali Berturun-turun Wah Itu yang saya Saya torehkan Dan Sampai sekarang pun Itu masih Tercatat Ada Kita harumkan Cilgo Lewat Keluarga Karena saya Hanya bisanya Lewat sepak bola Lewat Keluarga Karena itu Salah satu Yang saya Saya Cintai Sepak bola Itu aja Bang Boleh tahu Selama 10 tahun Tentunya Abang bilang tadi Prestasi sudah Dirai Di Cilgo Politik Untuk Trik Untuk Cara Abang Kepada Tim Sama Atlet Seperti apa Pembinaannya Kesehatan Seperti apa Sepak bola Itu Unik Artinya Saya Sebagai Pemilih Klub Sebagai Orang Yang Pertanggung Terhadap Klub Itu Uang Yang Saya Kuang Itu Saya Harus Ada Apakah Secara Moril Saya Setelah Pagi Saya Bekerja Sampai Sore Setelah Saya Setelah Meeting Saya Pasti Pantau Stadion Saya Pantau Stadion Setelah Dari Stadion Saya Kemes Juga Saya Makan Seperti Apa Setelah Beres Kondisi Oke Saya Disusul Dengan Pelatih Saya Tanya Program Seperti Apa Kut Saya Minta Data Di Rakyat Seperti Apa Itu Sampai Rond Malam Setelah Sampai Subuh Subuh Sholat Saya Pulang Mandi Balik Habis Buat Usaha Dan Sepak Bola Artinya Pengalaman Di Sepuluh Tahun Itu Apa Ya Bang Ya Gak Sedikit Ya Bang Ya Bang Boleh Gak Kasih Kata Semangat Kepada Para Pemuda Atau Masyarakat Yang Hobi Bola Ularan Ya Sepak Bola Sejatinya Harusnya Bisa Nya Maju Apalagi Sekarang Kan Ada Stadion Baru Jadi Pembinaan Pembinaan Di Gross Rade Grassroot Yang Paling Penting Grassroot Itu Di Usia 10 12 14 Itu Harus Tetap Jalan Gak Usah Kewatir Sepak Bola Pasti Akan Bisa Berkembang Selama PSSI Masih Ada Sepak Bola Pasti Akan Tetap Maju Apalagi Saya Yakin Di Celegor Ada Stadion Baru Ketua PSSI Siap Baru Mungkin Bisa Memberikan Sesuatu Yang Baru Juga Oke Sahabat Lugas TV Yudhi Apriyato Membuat Suatu Ilustrasi Ibarat Anak Laki-laki Yang 9 tahun Yang Sudah Mengalami Sakit Dan Membuat Keputusan Untuk Melepaskannya Luar Biasa Bang Di Bidang Politik Seperti Yang Bang Saya Saya Bukan Orang Politik Saya Pemusaha Kecil Dan Juga Orang Yang Hobi Sepak Bola Tapi Ada Sih Beberapa Pantai Yang Coba Ngomongi Saya Ketemu Saya Saya Perlu Disusir Dengan Orang Tua Saya Dulu Seperti Apa Dengan Istri Saya Seperti Apa Juga Saya Saya Pertikin Panjang Juga Untung Saya Apa Pengalaman Kemarin 10 Tahun Saya Berorganisasi Sobola Juga Pelajaran Saya Kedepan Seperti Apa Tapi Kalau Ini Baik Saya Dan Masyarakat Saya Coba Untuk Masuk Tapi Saya Perlu Pertimbangan Dulu Dengan Orang Saya Dengan Istri Saya Dan Orang Biasa Bang Bagaimana Abang Orang Toko Muda Bagaimana Abang Menanggapi Kepimpinan Wali Kota Kita Untuk Saat Ini Tentunya Kepada Bapak Haji Erdia Wisdia Sebetulnya Bukan Rana Saya Untuk Memberikan Apa Ya Kritik Atau Memberikan Jawaban Tentang Gimana Kepimpinan Pak Herdi Sebagai Masyarakat Saya Sejauh Ini Saya Selama Pak Herdi Bisa Memberikan Sesuatu Yang Positif Masyarakat Kita Tentunya Sebagai Warga Asal Support Memberikan Support Yang Luar Biasa Kepada Beliau Ya Sejauh Sejauh Ini Saya Tidak Buat Rana Saya Untuk Mengkritik Karena Saya Tidak Tidak Ingin Berkomentar Yang Di Luar Dari Espektasi Saya Selaku Saya Saya Jadi Pengusaha Di Sepak Bola Tapi Yang Pemerintah Saya Kurang Paham Jadi Rana Saya Di Pengusaha Di Sepak Bola Itu Bisa Saya Kasih Gambaran Coba Kalau Di Bidang Politik Saya Taku Salah Ngomong Bisa Masyarakat Semua Masyarakat Saya Kan Dukung Ya Itu Tentunya Saat Ini Fokus Mau Pengusaha Ya Memberikan Kepada Pejabat Saat Ini Pemerintah Saat Ini Ya Supaya Olahraga Khususnya Sepak Bola Ini Di Celegon Ini Di Kota Industri Ini Semakin Lebih Baik Dari Yang Artinya Kata-kata Ini Tentunya Boleh Disampaikan Kepada Pejabat Saat Lagi Ya Sepak Bola Itu Tentunya Dengan Cinta Dengan Cinta Cinta Nonsense Omong Kosong Sepak Bola Itu Cinta Kalau Orang Yang Tidak Mengerti Sepak Bola Tapi Mengurusi Itu Tidak Akan Berhasil Itu Saya Yakin Harus Dengan Cinta Dengan Dengan Tentunya Dengan Materi Tanpa Materi Hanya Hanya Dengan Semangat Hanya Dengan Keyakinan Saya Tidak Bisa Karena Sepak Bola Itu Butuh Butuh Materi Dan Bespeda Saya Bespeda Tur Motor Juga Motor 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 Besar Gak Saya Motor Motor Kecil Ikut Teman Teman Aja Kalau Ada Waktu Saya Coba Ikut Oke Udah Sampai Mana Itu Bang Sampai Tur Itu Hanya Di Banten Salah Lugas TV Beliau Ini Cukup Dikenal Masyarakat Kota Celikon Dengan 10 tahun Di Celikon Unifid Tadi Sudah Menceritakan Sejauh Apa Keputusan Dia Untuk Melepaskan Cewek Tentu Dengan Memperata Hati Tapi Untuk Kebaikan Kedepannya Khususnya Olahraga Sebab Bola Tentu Ini Bang Oh Luar Biasa Bang Bang Kembali Ke Seu Bang Kira Tadi Piala Apa Sudah 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 Dapat Selama 10 Tahun Bang Banyak Saya Lupa Tapi Saya Ingat Itu Juara Juara Di Liga Dbc3 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 Dbc2 Dbc3 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 16-17 tahun Alhamdulillah di nasional kita masuk ke Sembilal kalah oleh Ternate pada saat itu di juniornya terus Pianagir Gantara di Sereman Persibaya Surabaya Cilgon Suleman kita pada saat itu nantar Pinal kalah oleh Persibaya 21 Bang perusahaan dicerbakan banyak Pak ratusan industri memang apa kurang menggigit atau kurang respon untuk sponsornya bang untuk klub CU waktu abang disana itu sejauh ini pada saat kepemimpinan Pak Iman ada beberapa perusahaan ada beberapa tapi tidak semuanya Oh jadi saya rasa mereka punya benar-benar mungkin tidak-tidak untuk sebab bola kita pendidikan berkesehatan saya omak lumi lah berbual juga pada saat zamannya Pak Iman untuk memanggil gue yang hadirnya mungkin hanya humas hanya jadi agak sulit kalau dicoba menurut saya jadi sekarang kedepannya ini PR buat pemerintah daerah ya untuk bisa merangkul tentunya itu merangkul sponsor dari perusahaan untuk bisa membantu mengemas mak bola di kota Cilgon tidak 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 mudah saya rasa tidak mudah tidak mudah untuk di level-level amatir di level-level semi profesional di Liga 2 itu butuh biaya besar untuk ngurus mak bola biasa tapi kalau sudah dipromosional seperti di Liga 1 itu karena itu ujian beratnya di di Liga 2 sebetulnya butuh biaya besar untuk promosi ke Liga 1 oke bang hobi iya karena hobi karena hobi artinya selama abang di CU bukan untung ngurus bola enggak ada untungnya ngurus bola enggak ada untung seperti kita mau jadi selesai habis-habis itu kita buang habis kita buang gitu saya ya Alhamdulillah setelah saya lepas enggak lepas Cilgon saya bisa usah saya usah pelan-pelan untuk memperbaiki hidup saya juga memperbaiki ekonomi saya karena saya di di perusahaan itu ada 30 hampir 35 karyawan itu asli Cilgon saya akhir mantan pemain bola enggak ada usaha saya masukin jadi karyawan saya jadi saya juga sebenarnya juga juga saya membantu juga pemerintah daerah untuk mempengaruhi pengangguran jadi ada ada satu dari serang makan pelatih Cilgon juga Imam Briyadi saya kayak jadi karyawan saya ya yang lain-lain ada yang mantan ada yang mantan maka bola ada yang tidak kerja ya coba kita air untuk pekerja dengan saya ya Alhamdulillah ya sejauh tapi abang tetap dukung ya bang ya lu sepak bola ini bang ya sejauh saya masih ada di Cilgon dan saya usaha saya masih jalan saya cukup karena saya menyukai saya cinta sepak bola ya tapi untuk setahun dua tahun ini saya agak berhenti dulu saya pengorbaiki hidup saya dulu perekonominya saya saya benahi dululah Oke oke tapi tadi bahasa saya kan melepaskan cu 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 kemana tuh bang apanya dilepaskan kemana cu cu ke Raffi Ahmad Raffi Ahmad Oh kalau nggak salah Rans ya Rans wow luar biasa semoga kita berhenti oke selamat Lugas TV demikian PTKT kita episode kedua ini luar biasa bagi saya masih muda dan memorbankan waktunya untuk cinta olahraga untuk membangkitkan anak-anak jergon yang hobi olahraga 10 tahun walaupun ambil keputusan untuk melepaskannya. Sekali lagi Pak terima kasih Pak. Sama-sama. Oke saya serahkan kepada Pak Plakon untuk menutup acara kita malu-lalu. Saya lakukan ini dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Di akhir acara ini Pak Plakon hanya sedikit memberikan kata-kata dari menyimak sekarang nyatani. Dunia ini kalau dilihat dari keting dia bulat tentunya besarnya tak terhingga. Sama bulatnya dengan sebuah bola kaki walaupun bola kaki bulat kecil tapi bola kaki dengan cinta bisa mengenalkan negara kepada dunia. Sampai jumpa. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.